Hai jadi untuk nomor mesinnya adanya di kolom mobil ya teman-teman jadi teman-teman harus masuk kolom mobil seperti saya ini ya lalu diurut ini ada sebelah eksos dan dekat pangkal knalpot ya letaknya ada di pangkal sambungan transmisi mobil di ujung knalpot ya sampingnya nih posisinya yang ada di sini ini adalah nomor mesin dari Ford double cabin tahun 2012 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel info inspiratif apa kabar teman-teman semoga tetap siap-siap selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan segala urusannya juga riskinya Oke teman-teman kali ini channel info inspiratif saya mau berbagi info seputar letak nomor angka dan nomor mesin mobil Ford double cabin tahun 2012 nomor angka dan nomor mesinnya dimana saksikan inputannya sampai selesainya di channel info inspiratif nomor rangka dari mobil Ford double cabin tahun 2012 nomor angkanya adanya di sini ya oke ini adalah nomor angka dari mobil Ford tahun 2012 nomor angka 12 12 12 menempelnya posisinya ada di tengah ya teman-teman jangan sampai ini kan ada label sama oke ini saya gesek ya teman-teman jangan lupa setelah timbul nomor angka dan nomor mesinnya biasakan sesuaikan sama yang di STNK tujuannya supaya akur ya akur alias sama atau balance karena kalau ada perbedaan pada nomor angka dan nomor mesinnya nanti bermasalah tentunya ya oke jika sudah timbul nomornya kita sesuaikan dengan yang di STNK blablabla belakangnya 016 sudah akur ya teman-teman sudah enggak berantem oke kalau sudah kita kelet ingat teman-teman buat proses pengeletannya lakukan perlahan oke perlahan ya Enggak boleh pakai kekerasan karena segala sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan itu hasilnya tidak akan bagus oke keren kan teman-teman harus pelan-pelan karena kalau robek nanti merusak nomor langkahnya langkahnya Oke selanjutnya adalah nomor mesin ya nomor mesin dari Ford double cabin tahun 2012 adanya di sini ya itu teman-teman boleh perhatikan ini di ujung ini di sini ada knalpot posisinya adanya di sini teman-teman ini adalah eh nomor mesin dari eh mobil Ford double cabin tahun 2012 posisinya cukup sulit karena ini harus ke kolom-kolom ya teman-teman jadi di sini posisinya adanya di situ oke itu ya terlihat teman-teman ini posisi nomor mesinnya itu geseknya harus hati-hati karena eh dia nomor mesinnya berbentuk titik ya temen-temen jadi tidak ditulis tapi nomor mesinnya eh di titik-titik nomor mesinnya mesinnya titik-titik jadi benar-benar harus eh hati-hati tentunya karena kalau tidak kebawa nanti susah sekali teman-teman jadi teman-teman harus masuk di kolom ya harus masuk di kolom kalau dari depan tidak enggak dapat oke kita sudah sesuai seperti biasa sesuaikan dengan yang di STM kayak mudah-mudahan ini dapet ya teman-teman yang karena mau posisinya susah sekali teman-teman ini di kolom jadi untuk nomor mesinnya adanya di kolom mobil ya teman-teman jadi teman-teman harus masuk kolom mobil seperti saya ini ya lalu diurut ini ada sebelah heksos dan deket pangkal nalpot ya letaknya ada di pangkal sambungan transmisi mobil di ujung kenalpot ya sampingnya nih posisinya ada di sini ini adalah nomor mesin dari Ford double cabin tahun 2012 Oke teman-teman demikian info yang bisa saya sampaikan dengan seputar letak nomor angka dan nomor mesin mobil Ford double cabin tahun 2012 sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan jika video saya ini bermanfaat mohon dukungannya untuk like comment share dan yang penting tonton video-nya dan subscribe channel-nya saya Ibet Aniana mohon maaf jika ada salah kata melukunisan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat saya buat yang beragama flash acara ini bye bye tetap semangat ya Hai來說 yang Terima kasih telah menonton!